cara ngatasinya bisa ditutupkan kanan kiri atau jangan pakai HP yang banyak flare nya tau dong yang mana yang buah-buahan itu seinget gua 865 itu memang 5G tapi problemnya itu kan Samsung nya tidak menghidupkan 5G karena waktu itu belum ada sertifikasi untuk 5G jadi itu sudah dipastikan tidak akan dihidupkan kalau toh ada modem 5G nya karena abis restart yang dipakai adalah faktor keamanan yang dianggap paling tinggi gitu biasanya enggak sih enggak harus pindah ke e-SIM tapi kalau devicenya pakai e-SIM udah mulai ada itu aja enggak ada keunggulan spesifik kalau pakai e-SIM kecuali tidak pakai SIM card fisik itu aja bedanya